Reuni kocak SMPN Limbangan 76 Dari cita-cita poligami hingga perang kelas Siapa bilang reuni itu membosankan? Buktinya, reuni SMPN Limbangan 76 ini penuh dengan cerita-cerita kocak yang bikin perut mules Dan, siap-siap tertawa terbahak-bahak Kita akan mengajak Anda kembali ke masa lalu saat para alumni SMPN 76 ini masih polos dan penuh semangat Suasana dan ruangan yang dipakai tempat reuni dibuat nyaman, tidak memakai kursi alias lesehan dan telah tersedia makanan dan minuman Acara dibuka oleh Kang Dadan Muslih yang sekarang berdomisili di Kabupaten Bandung Kemudian siraman rohani dibawakan oleh Kang Asep Sopian dari Bogor bergantian dengan Kang Dadan Muslih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih. 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 cara yang sempat adalah siur penyakit Bapak dan Ibu tentu itu sudah pengalaman yang telah dilalurinya barangkali bisa kita berbagi pengalaman satu itu yang penting itu adalah pengalaman karena pengalaman itu adalah sesuatu sesuatu yang kita belajar konteks, konteks, konteks dan kontaknya langsung pengalaman apa pengalaman apa saja bisa kita membuka pengalaman mengurus atau pengalaman menjadi pejabat silahkan silahkan bagaimana meningkatkan mentera 76 mentera 76 itu jangan sampai melombong ya minimal kita bertemu itu dijadwalkan rutin per tahun minimal satu kali menjauh menurut saya barangkali baiknya apa per tahun bertiga bulan tapi minimal satu tahun sekali kita bertemu untuk apa untuk ngaksin cahawet ya ya tapi emud kan untuk memeriahkan suasana reuni waktu dan tempat diserahkan kepada saya sendiri Dadang Gunadi juga sebagai host Penkes TV yang bertema lebih ditekankan ke acara hiburan untuk mendengarkan cerita-cerita kocak yang bikin perut mules Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah penyesa yang berada kebetulan kami Penkes TV berada di di Jumani apa mentera mentera alumni SMP nebri rimbangan ya kebetulan kami juga sebagai alumni ini rekan-rekan kami ternyata berbagai kompensi ya ada yang fungsi dan sebagai pendidik tapi sekarang sudah menggolusi masalah keagamaan ada juga Pak Acer dan kami dari media Penkes TV adalah media pendidikan dan kesehatan akan mengungkap awal dari pertemuan kita itu karena beberapa tahun mungkin ya kita itu sudah berpisah di dalam pendidikan nah mungkin ada salah satu atau diantaranya saya yang akan menceritakan keluar dari SMP itu apakah mulai SMP itu sesuai dengan cita-citanya ya atau memang berubah di perjalanan saya sebagai host saya sebagai host meminta kepada Kang Rohman untuk bercerita bagaimana pengalaman yang dialaminya selama menjadi siswa SMP dan limbangan Rohman bercerita dari mulai soal sepeda mini saya juga kambing piaraannya bercerita tentang cita-citanya ingin mempunyai istri dua para hadirin tertawa semua inilah ceritanya tapi kalau dikambung panggihnya tidak akan tahu kalau nomor Rohman kalau pergi ke Garena tidak akan tahu nomor Rohman berarti harus panggihnya dicet nah barusan ada yang lucu saya sendiri kan lagi berjenak ke SMP hanya tapi hari itu saya nuju guru olahraga saya panah saya masih south dari yang saya zoals saya alleg jemput hai 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 haa haa ha hai 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 Susirawati, tapi telah hadirin dia ayah Susirawatinya. Siap, habis-habis. Gitu, tapi penumpahnya sering. Bayangin, agak-agaknya generasi kembali. Panti Kalerte, jalan ke kita setengah lempat, setengah lempat, tiga rela sampai lima anda, setengah jam kan. Jam genep, setengah genep berangkatnya kan. Tidak, iya, dihidina, anungut poka sepeda mini. Di Kalerte, kurang lebih ayah 10, 12 orang untuk lelumpang. Iya, seseorang anang karena sepeda mini. Gita rewa, kusara rea, cancurik mah. Sina curik lelak. Sina curik lelak. Kawannya, nah, sekorangan anang-anang sepeda. Padu dibukaan. Jangan hari itu, hayang sepeda mini, tepuknya ga jual. Nah, ga jual. Gitu, tak. Sina curik mah, hari itu hayang sepeda teg. Maghrib, maghrib, kan. Sina curik, sok rajin, ngaritnya. Kari tempe, teg. Moga kukutan, nombak. Di kencarkan, kabai, dekuk kolot, sedih. Sedih, non, sedih sedunan, noe. Maghrib, dikencarkan, lima anang-anang, dicual. Tidak, kabar nanti, sepeda, dipengbalikan ke Inung Bapak Namurian Harita. Singkuri mah, belahan ngejual dong, mbak. Berima nang-mauk loh, mbak. Maksudnya, ada kukutan, jadi iya, mbak. Kan, kan mukut dong, mbak. Mati-matianya, anak-anak kan ketika mau ngarit. Ya, maku ngaritnya. Tidak, tapas, maku ngarit. Lewat deh. Bandar nanti datang, kayu mah. Tidak, senayu, semua lah, senayu deh. Tidak, senayu deh. Tidak, senayu deh, ada murutan dewasa, burunya, dua beli, murutan dianggap nah, bisik pesa. Tapi udah, kalau tembunya, ahnya kamu dah. Si doma tuh, dan nges, cena, dan nges akar. Jena ken bahayalah, ya teman. Nah, kayak nak itu. Ya, dia jual lima anang, si doma. Boleh, ya, ke sepeda, lima, beli. Gak jualin sepeda, mili. Mohon, sepeda, Nur Adedion pun. Oh, sebelah maksi. Oke, sekarang sekalian, ya. Itu, sesuai gak juta-juta sekolah? Waktu yang MP itu, MMA. Oh, tidak, jauh sekali punya juta-juta. Kalau lagi, ya, apa? Juta-juta, belum, 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 Kalau SMP, saya sudah punya juta-juta. Saya ingin punya itu, ya. Begitu juga Kang Teten, yang dulu berperawakan kecil dan pendek ketika masih SMP. Ia menceritakan dan menirukan gaya guru bahasa Indonesia yang meminta dirinya untuk membuat kalimat bersalin. Sontak, semua yang hadir tertawa terbahak-bahak. Maaf ya, teman-teman. Dulu saya masih kecil dan kurang ajar. Ujarnya sambil menunduk. Namun, tak lama kemudian ia kembali tertawa ketika mengingat kejadian lucu saat pelajaran bahasa Indonesia. Dulu, saya kira bersalin itu artinya ganti baju. Ujarnya sambil nyengir. Selain itu, Teten yang dulu paling kecil dan sering dibuli, kini tampil gagah dengan perut buncitnya. Ia meminta maaf kepada teman-temannya karena dulu sering membuat onar. Paling kecil lah biasa. Pasti, banyak-banyak tahu. Bukan, saya banyak, Teten kalian. Nah, dan alhamdulillah, kalau saya, kalau memori, untuk rekan, hampir 75 persen saya tahu. Duduk di kelas mana, kelas mana, saya tahu. Masih-masih ingat. Makanya, ini ayat Pintai Udu, kebetulan ada saksinya, nggak tahu masih ingat atau tidak, Pak Reni waktu kelas 1. Saya satu kelas dengan Reni, dengan... siapa? dengan Eren, Rosita, pada saat itu pelajaran Bahasa Indonesia. Pak Adang. Pak Adang suruh membuat kalimat. Coba. Coba kalimat bersalin. Saya disuruh, saya ditunjuk. Lain-lain saya ngancung, ditunjuk. Pak Adang. Coba, Teten. Kamu. Bikin kalimat bersalin. Ayo saya pegang, Pak. Reni cepat bersalin. Gartes dari ini. Apa ini? Pak bersalin, ya? Oh, oh. Tengah apa? Tengah, 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 Tengah. Saya duduk kelas 3B. Saya duduk kelas 3B. Masih ingat semua yang duduknya. Rekannya, ketuanya tahu, AC di kelas C tahu, kelas K tahu. Saya tahu semua. Sebuah hari-hari-hari kita dekat loceng. Pada saat itu, saya ingat, masih ada saat ini. Ada Mariam dan Tuti. Duduk di saat 3C itu di depan. Pada waktu istirahat semua keluar Tuti. Yang Mariam cicinya bangkuk di kelas. Kalau di luar, saya iseng. Saya ingin ledit. Kau orang rasanya. Saya tanulkan SMP bagai dengan Tengah, tanul. Borong pilih. Di kelas B kan anda lalu buat SMP. Di Maredo. Di Maredo belum paham. Amak itu. Maredo kudu. Perang saya. Kita berbicara yang berbicara. Kampu pada saat itu, kamu kamu beri mati tidak pada tukar doa saja ada yang dua kali hari-hari ya ya bukan dosanya itu cerita yang yang dipanggil itu biar kereta saya itu kesan enggak dosa gen pertama hampur awal ya namanya dicanggokan menghapur awal inget ya terjaga loncat sebutnya monyet acara doa diserahkan kepada Kang Teten yang sekarang sudah menjadi Ustadz terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati